Banyak peluang, cuma ini jadi PR serius nih buat Bohan ya. Ada ketergantungan yang besar dari Persisolo sama Mesidor. Tapi saya punya feeling lah, tadi saya mau bikin prediksi kalah sebetulnya ya, kalah tipis. Cuma saya punya keyakinan masa iya sih nggak bisa masukin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh ya, PRSip ngeserik main deh ininya lawan Persisolo. Dan sebelum ke inti, yaitu prediksi buat pertandingan nanti, seperti biasa kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Tentang sejarah pertemuan kedua tim. Nah teman-teman, ini kalau kita lihat dari sejarah dulu, yang jagoan di sepak bola Indonesia di tahun 30-an, itu sebetulnya cuma ada dua kota. Dan memang dua kota ini termasuk kota yang berpengaruh ketika itu ya. Karena ini ada dua keraton, keratonan Yogyakarta sama Surakarta. Jadi yang paling jago klub zaman dulu, klub perserikatan itu, ada PSIM Yogyakarta. Dan berikutnya adalah Persisolo, calon lawan Persisolo besok. Nah, jadi kalau kita lihat list juara yang menjuarai kompetisi perserikatan, itu gantian mereka tuh. Persisolo, Persisolo, PSIM. PSIM, Persisolo, PSIM, atau gantian. Bahkan Persis itu mulai mencari... Mencari deh, mulai mencuri... Persis mulai mencuri perhatian nasional, itu ketika mereka bisa mengalahkan Persisolo di kandang mereka sendiri, di Stadion Sriwedari. Padahal Persisolo lagi jago-jagonya. Nah, ketika Persis juara itulah, nama sepak bola Bandung mulai dikenal luas. Jadi dulu mah yang jago-jagonya, dua aneta Persisolo sama PSIM Yogyakarta. Tadi saya sempat bahas ya, Stadion Sriwedari. Sekarang kita tahunya, atau teman-teman yang kemarin-kemari sempat tur ke Solo, kalau Persisolo lawan Persisolo, itu kan tahunya Stadion Manahan ya. Stadion Manahan mah itu udah modern. Bahkan salah satu yang terbaik lah di Indonesia ya. Ini kenapa coba sampai ada Stadion Manahan di kota Solo? Ini sebetulnya erat juga secara dengan berkuasanya Presiden Soeharto. Jadi Presiden Soeharto ini kan, istrinya kan Ibutin ya. Ibutin Soeharto ini kan orang Solo. Jadi memang fasilitas di kota Solo itu istimewa. Dari mulai embarkasi haji aja ya. Padahal Solo ini kan bukan ibu kota provinsi. Karena provinsi Jawa Tengah itu, ibu kotanya adalah Semarang kan. Tapi Solo punya embarkasi sendiri. Punya bandara ya di Sumarmo. Nah termasuk fasilitas olahraga, Manahan, Stadion Manahan itu kan ada komplek namanya GOR. GOR, Manahan ya. Konon katanya deket juga. Dengan kediaman keluarga besar Ibutin Soeharto. Nah jadi Stadion Manahan itu baru. Tapi kalau Stadion yang bersejarah, historis, itu adalah Stadion Sriwedari. Nah Stadion Sriwedari ini khas bangunan lama Belanda. Maksudnya arsitekturnya ya. Karena kabarnya ini justru adalah Stadion pertama yang dibangun oleh pribumi. Anak-anak negeri Indonesia asli. Stadion Sriwedari ini dipersiapkan untuk pohon pertama. Nah jadi ada stadion yang sangat bersejarah di kota Solo namanya Stadion Sriwedari. Lalu seperti apa penampakannya Stadion Sriwedari sekarang? Jadi kalau dari luar sih kelihatan banget tradisional ya. Bahkan kalau dibandingin Siliwangi jauh. Kalau Siliwangi itu kan tinggi ya. Cukup tinggi lah. Walaupun arsitektur terisional tapi dia tinggi kan benteng-bentengnya. Kalau Siliwedari itu enggak. Jadi kalau misalkan ada supporter bola yang hobi enak. Manjat ya. Manjat tembok. Gampang emang. Di serodari mah. Ini ada cerita juga nih. Jadi awal-awal Liga Indonesia. Sekitar berapa tahun lalu ya? 20. 20. Ya 25 tahun. 30 tahun lalu ya. 30 tahun lalu itu. Persib sering bertandang ke kota Solo. Main bola. Main bola. Apakah lawannya Persi Solo? Bukan. Tapi dulu itu ada klub Galatama yang hebat. Namanya adalah Ar... Se... Ya bukan Arsenal ya. Tapi Arseto. Arseto Solo. Nah Arseto Solo ini klub Galatama. Kan kalau Persib kan perserikatan. Arseto Galatama. Jadi enggak saling ketemu. Mereka itu baru ketemu di Liga Indonesia. Arseto Solo ini klub bagus waktu itu ya. Jadi ada pemain-pemain yang hebat itu siapa? Ricky Yacobi. Lalu Sudirman. Lalu Rocky Putiraya. Itu mainnya di Arseto Solo. Lalu kenapa Arseto Solo bisa jagoan banget? Bisa bagus ketika itu? Karena duit dong iya. Kan Galatama ini kan faktor finansial ngaruh banget ya. Faktor figur. Dulu itu ada keterkaitan dengan lagi-lagi keluarganya. Mantan Presiden Soeharto. Ini tuh yang punya tuh Arisigit ya. Arisigit Soeharto yang punya itu. Jadi masalah finansial segala macam. Arseto menjadi yang salah satu terbaik di Indonesia. Tunggu. Ah ada satu pemain tuh. Yang ikonik ya. Agung Setia Budi tuh. Yang terakhir-terakhir tuh. Agung Setia Budi. Pernah dengar? Agung Setia Budi. Nah itu juga dulu berjayanya sama Arseto Solo. Nah seiring waktu kan Arseto Solo juga mungkin menurun. Bahkan udah bubar kali ya sekarang. Jadi sepak bola di kota Solo itu sempat mati suri lama. Anda bayangkan. Ada satu kota yang sangat ikonik. Salah satu pusat keraton utama di Pulau Jawa ya. Keratonon. Hari itu mah kan. Hameng Kubwono ya. Lama di Jogja. Aku Hameng Kubwono kan. Nah ini mah Pak Kubwono ya. Solo ini kota budaya. Kota berpengaruh. Tapi gak punya peluang sepak bola. Bayangkan. Karena Arsetonya bubar. Sedangkan Persis Solo itu ketika itu ya. 20 tahun lalu. Mungkin sampai 10 tahun lalu itu ya. Kurang mendapat perhatian. Arset 10 tahun lalu mungkin udah mulai muncul ya. Pokoknya belasan tahun lalu. Di awal-awal Liga Indonesia tuh gak ada. Ya. Gak kelihatan tuh. Di Liga Indonesia di atas tuh gak ada. Gak tau divisi berapa ya. Divisi utama jelas gak ada. Divisi satu pun gak ada ya. Gak tau divisi dua apa tiga menurut ya. Pokoknya Arsetonya bubar. Persis Solonya juga gak tau ada di mana. Prestasinya sangat gak bagus lah. Nah. Makanya Solo itu sempat ada grup-grup yang hijrah ke situ. Memanfaatkan animo masyarakat Solo. Untuk menonton mereka. Yang pertama adalah Pelita Solo. Nah tau kan Pelita Jaya. Pelita Jaya ini pindah-pindah. Sanya dari Jakarta. Pindah kemana? Ke Karawang pernah. Kemana di Purwakarta pernah. Tapi ke Padung pernah. Jadi PPR. Nah mereka juga pernah di Solo. Makanya namanya Pelita Solo. Itu miliknya keluarga Abu Rizal Bakri ya. Dulu tuh. Bakri Brothers. Selain Pelita. Pernah juga Persijatim. Nah Yelwiti Nyambung. Persijatim. Jakarta Timur. Tapi mainnya di Solo ya. Nah Persijatim ini. Sekarang menjadi. Sriwijaya FC. Gitu ya. Nah itu ada contoh dua tim yang ingin memanfaatkan animo masyarakat Solo. Karena animonya gede Solo ini sebetulnya. Tapi ya gak ada klub bola saat itu. Nah seiring waktu. Keadaan mulai membaik. Untuk Persi Solo ya. Dengan apa? Anak Presiden aja ya. Mas Kaisang ya. Mas Kaisang masuk ke situ. Support. Lalu Pak Erick Tohir ya. Anaknya kemarin sempat jadi apa gitu disitu ya. Jadi intinya. Dukungan dana membaik. Terus juga. Dari nilai historis. Tentu saja bisa. Mengambil simpati publik Solo ya. Karena inilah klub originalnya. Persi Solo. Itu makin oke tuh. Stadion punya. Manahan. Nah jadi fasilitas ada. Supporter ada. Klub bola juga bagus ya. Nah makanya Persi Solo itu sebetulnya diperhitungkan banget. Untuk bicara banyak. Makanya Persi Solo itu kemarin awal-awal naik. Itu tahun sebarah sih. Pokoknya pas kemarin aja. Jadi Persi Solo ini pernah mendapatkan predikat. Klub Liga 2. Dengan kekuatan Liga 1. Ya anda bayangkan coba. Dulu Persi Solo itu mainnya di Liga 2. Tapi disitu ada siapa? Farinan Sinaga ya. Ayah Fabiano Beltram. Bayangkan. Pemain-pemain Liga 1 disitu. Makanya wajar. Mereka itu gak ada lawan lah ya. Ada orangnya pernah nonton final. Nanti ke Jeng Rans. Persi Solo itu Jeng Rans atau apa? Ya di final saya nonton tuh. Di Pakansari saya masih ingat ya. Jadi pemain-pemain Liga IG yang masuk orang-orang itu gitu ya. Ya pokoknya intinya. Sekarang Persi Solo ada di Liga 1 aja ya. Ada di Liga 1. Dan difavoritkan sebetulnya. Karena dukungan dana. Sponsor juga kayaknya aduh gampang pisah nih ya. Persi Solo dapetin sponsor juga yang kakap-kakap. Akses bagus gitu ya. Tapi ternyata dari prestasi gak seperti itu ya. Bahkan di musim ini tuh mereka gak sampai 10 ya. Pokoknya itu terakhir kali tuh di pekan kelima cuma 5 poin. Kalau gak salah. Sekarang mungkin 6 poin ya. Karena pertandingan mereka terakhir lawan Dewa Yunaid. Mereka draw. Ya HP. Kalem. Desain dan gelanya. Karena kemarin tuh mereka lawan Dewa Yunaid itu dapet 1 poin. Oh iya. Jangan dianggap sepele ya. Satu poinnya tuh dari Dewa Yunaid loh. Dari Pamuncak Lassemen. Nah kita udah mulai masuk ke kondisi terkini ya. Jadi Persi Solo itu laga terakhir. Kemarin mereka memang draw. Tapi draw-nya itu dengan Dewa Yunaid dan di kandang Dewa. Nah ini menjadi sinyalemen kebangkitan buat mereka. Bahkan pelatihnya saja itu sangat percaya diri ya. Bahwa mereka sebetulnya bisa memenangkan pertandingan. Kalau orang sabar yang mengalih HP ya. Gersuding gitu ya. Jadi pelatih mereka Leo Madina mengatakan bahwa harusnya bisa menang. Dan kalau kita lihat pertandingan ya gak jelek-jelek amat ya. Nah kita mulai nih. Siapa sih yang harus diwaspadai? Saya gak tau kondisi terakhir mereka ya. Cuma ada satu pemain yang selalu menarik perhatian saya. Selalu menarik perhatian saya. Ini si Jamerson ya. Dulu tuh dia main buat Madura Yunaid ya. Dia tuh back. Tapi emang prima banget. Saya tuh jarang melihat dia tuh dibawa perform ya. Jamerson ini bagus nih. Jadi nanti kalau misalkan apa. Ini seimbang lah. Nanti kalau kita misalkan ideal ya. Ciro Alves sama David Asirpa bisa main. Ini bakalan seimbang gitu. Sisanya yang merata lah ya. Perpaduan apa? Pemain-pemain dari Persisolo. Nanti kita coba telah ah satu persatu. Nah kita mulai menelah ah ya. Tadi selain Jamerson ada dua pemain sebetulnya. Di tengah yang cukup bagus ya. Persisolo itu yaitu Mesidoro sama Sutantotan. Tapi kalau misalkan kita lihat yang paling dominan itu Mesidoro. Ini kelihatan banget loh. Ada ketergantungan yang besar dari Persisolo sama Mesidoro. Kalau Mesidoro sampai main oke. Main bagus ya. Stabil. Maka seluruh performa tim ini akan terangkat. Tapi kalau Mesidoro nggak main. Persisolo ibaratnya berkurang sekian puluh persen kekuatannya. Kondisi terakhir. Dalam kondisi normal. Mesidoro itu akan main. Saya nggak tahu nih. Nanti ya. Di hari H. Lalu untuk Persib. Saya pikir kemarin kita udah lihat bersama ya. Itu main atraktif. Atraktif. Manuvernya juga efektif. Lalu kita banyak peluang. Cuma ini jadi PR serius nih. Buat Bohan ya. Bohan ini kemarin kayaknya melihat pemain-pemain ini bisa jadi ya. Sama dengan saya pandangannya. Ini terlalu terburu-buru. Jadi peluang-peluang yang diset dari bawah udah bagus. Itu finishingnya jelek ya. Nah saya nggak tahu gimana nih. Kayak David Asilvan juga kadang-kadang terburu-buru. Bolanya nggak efektif. Ada bola yang bisa langsung cepat dikirim sama dia di goce. Apalagi kemarin kan Bali juga bikinnya bagus-bagus. Oke teman-teman. Jadi standar aja sih. Kita main normatif ya. Jadi saya pikir kalau kemarin lihat. Ada yang lihat kemarin latihan di Sidola ya. Jadi pemain-pemain yang kemarin main full. Itu dikasih waktu istirahat tuh. Sama pelatih ya. Chiro Alves. David Asilvan. Deddy Kusnagar itu pada nggak latihan full. Ya cuma apa, gegoleran gitu ya. Biar pulih kondisinya. Ini artinya apa? Ini artinya justru ada bahan ya. Bahwa Bojan ini akan balik menurunkan mereka loh. Mereka biar prima ya. Biar prima. Tapi saya pikir bakalan ada sedikit perubahan ya. Untuk lini depan. Terkait finishing nih. Saya nggak tahu ya. Jadi ada pemain-pemain ntar yang bisa dimanfaatkan. Walaupun statusnya itu mungkin bukan striker ya. Gelandang atau apa. Tapi ntar bisa didorong ke depan buat finishing. Sampai saat ini. Walaupun nggak konsisten ya. Tapi saya pikir finishing Ezra itu bisa sangat bagus ya. Kalau dia didorong ke depan. Lawan Bali kemarin dia dapat peluang bagus. Bolanya melambung. Tapi nanti saya yakin kalau lawan solo. Dia bisa lah. Bisa. Saya pikir bisa ya. Bisa dimainkan. Sejak awal agar didorong ke depan. Oh ini banyak yang nanya prediksi tuh. Di kolom komen. Jadi prediksi sebarang. Oke teman-teman. Saya akui ya. Kemarin saya dua kali memprediksi benar. Tepat 100 persen ya. Persib menang lawan Persib. Dan imbang lawan Bali United. Itu saya sangat yakin. Yakin sekali kemarin. Makanya sampai bikin challenge di akun Instagram saya. Tapi kalau buat solo ini. Saya agak kesulitan. Karena saya nggak tahu kondisi terakhir mereka. Dan saya nggak menyimak dengan detail. Permainan Persi Solo yang sekarang. Yang jelas mereka ada progres. Itu nanti kan pekan ke tujuh ya. Pekan ke tujuh ini sebetulnya. Yang namanya pola permainan tim itu udah mulai stabil. Jadi para pelat ini udah punya kerangka pasti. Untuk mengaruhi musim ini gitu ya. Nah Persi Solo nih. Kalau saya asumsikan. Mereka main dengan squad terbaik. Sutantotan juga main. Lalu Mesidoro main. Ini jelas. Jelas kalau. Ah si Rodekis nggak main ya. Rodekis nggak main tuh. Nanti karena kartu. Kartu ya. Kartu kuning. Berturut-turut. Dia kalau sampai dapat empat kali. Itu hati-hati loh ya. Back-back Persib ini. Agresifitasnya harus. Agak sedikit dikurangi. Ada aturan loh. Kalau udah empat kali. Terus-urusan. Itu nanti malah dapat sanksi tambahan. Satu kali nggak boleh main gitu ya. Hati-hati ya. Nah kalau misalkan Mesidoro ini main. Sutantotan main. Saya pikir siapapun ini depan Persis itu akan mendapatkan suplai bola-bola yang enak ya. Jadi harus waspadai. Nah saya kok malah nggak yakin Persib belakangnya bagus nanti lawan Persis Solo. Anggaplah kita kemasukan ya. Kita kemasukan. Tapi kita juga bakalan masukin tuh. Kayak Jemerson. Kayaknya kalau dikeluar terus ya. Kayak kemarin tuh. Kanan-kiri, kanan-kiri. Lalu beberapa kali dari tengah. Itu bakalan kewalahan juga tuh Jemerson ya. Ada Eki. Partner dia. Cuma itu saya kira biasa banget lah. Masih nggak akan seimbang ya. Cuma kita tuh kalau nggak salah Mark Rock juga nggak bisa main nih. Mark Rock nggak main. Itu jadi masalah juga problem ya. Nah karena tim dalam kursi seperti ini. Daya gedor kurang. Tapi saya punya feeling lah. Tadi saya mau bikin prediksi kalah sebetulnya ya. Kalah tipis. Cuma saya punya keyakinan. Masa iya sih nggak bisa masukin ya. Kemarin keepernya bagus ya. Persib ya. Walaupun bukan T.J. Paku Alam. Kemarin keeper mudanya bagus. Oke. Saya lagi mikir-mikir. Kasih saya waktu 3 detik. Draw. Persisolo akan imbang dengan Persib. Di laga krusial nanti. Ini menarik ya. Menarik. Dan saya punya himbawan yang tentu saja sangat bijak ya. Boboto saya tahu Anda banyak yang aktivitas di Solo ya. Karena apa? Karena setiap kali saya nonton ke Solo. Kesedulmanahan itu pasti ada anak-anak Bandung yang kuliah di UNS ya. Di sekitaran Solo lah. Ada yang punya bisnis ini, bisnis itu. Cuma besok jangan lah. Maksudnya jangan maksai nonton. Ya terserah sih kalian mengakali pake baju bebas atau apa. Tapi jangan sampai nunjukin bahwa ada supporter Persib disana. Karena ini kan komitmen bersama ya. Dan denda gitu. Dan alasan. Oh gak apa-apa ada Persib punya duitnya kan. Karena dianggap murah. Cuma berapa? 25 juta ya. Tapi ya jangan gak ya. Masa supporter nyengajain diri membuat situasi biar timnya disangsikan. Gak bagus juga ya. Oke jadi teman-teman jangan sampai nonton atau nyirikin kastadion ya. Kalau misalkan gemes banget ya nges lah marah ke baju bebasnya. Terus tong cengos, tong majer begitunya. Oke gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.